Saya ketika itu menyimpulkan, oh masjid itu adanya di Vatikan sana. Pemimpin pondok pesantren Al Zaitun Panji Gumilang lagi-lagi membuat kontroversi yang mana kali ini ia menyebut bahwa masjid di Indonesia hanya untuk orang-orang pelit. Pasalnya, mereka baru akan memberikan sumbangan pada masjid apabila ada kotak kaleng atau kotak amal yang diedarkan. Hal kontroversial ini diungkapkan oleh Panji Gumilang dalam sebuah ceramah yang beredar di media sosial. Panji Gumilang menjelaskan bahwa masjid di Indonesia bukan pusat peradaban, namun hanya tempat pungutan uang. Panji Gumilang menyinggung bahwa banyak kotak amal yang kerap diletakkan di masjid dan sangatlah memalukan. Ia juga mengungkapkan bahwa berada di masjid Indonesia sama halnya, seperti hanya duduk dan dipaksa untuk mengisi kaleng saja. Ia pun mengaku orang-orang yang masuk ke masjid adalah orang-orang pelit dan baru akan memberi setelah kotak diedarkan. Selain itu, Panji Gumilang juga mengatakan jika sebuah masjid ingin disebut sebagai pusat peradaban, maka masjid tersebut harus memiliki donatur tetap. Selain itu, harus pula ada jemaah yang secara konsisten memberi sumbangan tanpa diminta. Dalam mengakuannya tersebut, Panji juga menuturkan bahwa masjid yang sebenarnya hanya berada di Fatikan. Sedangkan masjid di Indonesia hanyalah tempat berkumpul orang putus asa. Saya ketika itu menyimpulkan, oh masjid itu adanya di Fatikan sana. Di Fatikan. Di sini tempat orang-orang putus asa masjid-masjid itu. Mengapa? Hanya nungkruk, dipaksa mengisi kaleng, keluar, selesai. Ini masjid peranannya, katanya, sebagai pusat peradaban, Nonsen, tidak ada. Yang ada peradaban pungutan uang. Leling. Kalau itu peradaban memalukan. Maknanya, Orang yang masuk masjid ini, pelit. Diedarkan kotak, baru ngasih. Kalau peradaban, mestinya setiap penghuni masjid ini, Punya rekening khusus untuk ditransfer ke masjid. Itu tidak ada. Saya meneliti Fatikan. Mengapa Fatikan bisa begitu hebat? Ternyata, Sumbangan ke Fatikan itu tidak melalui Kegeng Cleng keliling. Yang nanti di ujung sana, Kegeng Clengnya tiga, Tinggal satu. Yang dua entah kemana. Yang satu pun hitung. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah menonton.